Kata gempar jika dirinya dalam posisi tersebut tahu telah melanggar ketahuan Kemudian ditegur oleh sapam ya lebih memilih mundur gak usah berdebat Dalam ilmu logika sesat pikir yang dilakukan mahasiswa tersebut dikenal dengan nama bandwagon falasi Aris Baswedan kurang lebih membantah Mengapa demi rakyat kecil pelanggaran kecil kok dibesarkan sedangkan di Jakarta terdapat kong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan pencerita buku dan pencerita ilmu Jumpa lagi dengan saya Iwin Eko Santoso dengan catatan saya berjudul Sesat pikir bandwagon di sekitar filsafat UGM Sebuah catatan semoga berguna Pada Jumat 24 Februari 2023 sekitar 18.30 waktu Indonesia Barat Sesudah dari kantin Bonbin filsafat UGM Ketika saya dan kawan saya yang bernama gempar Hendak pulang ke kos dan menuju ke parkiran di masjid kampus Kami sempat melihat sebentar seorang mahasiswa S2 beradu mulut alot dengan satpam penjaga gerbang gedung fakultas filsafat UGM Si mahasiswa itu tidak terima mengapa dirinya dilarang parkir di dekat kantin Bonbin waktu senja begitu Ketika mahasiswa itu ngotot bilang mengapa ibu-ibu penjual kantin Bonbin boleh parkir di dekat kantin Bonbin Sedangkan sama mahasiswa ini kok enggak boleh Ini dianggapnya sebagai pelaksanaan yang peraturan yang diskriminatif Kira-kira begitulah yang sempat saya dengar Ibu-ibu penjual di kantin Bonbin ketika mereka diseret-seret dalam perdebatan ngototan itu Ya menjawab Kami sedang jualan disini antar dan jemput barang Ya kalau naruh barang sebentar saja disini motornya Ya kira-kira dalam bahasa saya ada semacam ruksoh atau diskresi Yang penjual kantin Bonbin terima dari satpam Dan dalam bahasa gempar Ada kompromi antara penjual dan satpam Ya karena mereka saling berkenalan bergaul secara baik-baik Saat tiba di parkiran masjid kampus Si gempar berkomentar kepada saya bahwa mahasiswa S2 yang membawa-bawa orang lain Agar membenarkan pelanggarannya sendiri Itu jelas sikap dan perilaku yang ngawur Kata gempar jika dirinya dalam posisi tersebut Tahu telah melanggar ketahuan Kemudian ditegur oleh satpam ya lebih memilih mundur Enggak usah berdebat Baiklah dalam ilmu logika Sesat pikir yang dilakukan mahasiswa tersebut Dikenal dengan nama Ben Wagon Falasi Ben Wagon Falasi adalah sesat pikir yang menganggap sesuatu itu benar Karena melihat orang lain juga melakukan hal yang sama Logika sesat Ben Wagon adalah Argumen membela diri dengan bermaksud Membenarkan tindakan salahnya Sebagai kesalahan kecil saja dianggapnya begitu Atau kekeliruan yang juga banyak dilakukan oleh orang lain Atau bahkan dibandingkan dengan kesalahan yang lebih besar lagi Contoh selain ini adalah misalnya Seorang pemuda naik kendaraan Tidak memakai helm dan tidak memiliki sim Kemudian ketika ditangkap polisi dia berkata Pak polisi kenapa bapak hanya menangkap saya Itu tadi yang lain juga banyak kok Enggak memakai helm mengapa hanya saya saja yang ditangkap Nah itulah contoh pemuda orang biasa Yang coba bermain logika Ben Wagon Falasi Contoh lain ada Rabu 24 Januari 2018 malam Dalam acara Matan Najwa Gubernur Jakarta Anies Baswedan ketika ditanya oleh Najwa Sihab Mengapa membuka jalan trotoar Tanah Abang untuk pedagang kecil Sehingga kontra dengan sopir angkot Pedagang grosir Rawan pungli Dan terutama tidak ada kesepakatan Dengan pihak kepolisian Kemudian kira-kira Najwa Sihab juga bertanya Mengapa Anies terkesan Membiarkan pelanggaran terhadap peraturan Dengan membuka trotoar bagi pedagang kecil itu Anies Baswedan kurang lebih membantah Mengapa demi rai kecil pelanggaran kecil kok dibesar-besarkan Sedangkan di Jakarta terdapat konglomerat besar yang melanggar aturan Hanya mencari untung sendiri Kok tidak dipersalahkan dengan mudah Nah kira-kira Ini termasuk bentuk Ben Wagon Falasi dari Anies Yaitu membiarkan rai kecil boleh melanggar aturan Dengan argumen bahwa Pia lain dalam hal ini Para pembesar sudah melakukan kesalahan yang lebih besar Nah pada Oktober 2020 Terdapat pula contoh sesat pikir Ben Wagon Kira-kira begitu Ketika ada oknum pendemo mahasiswa yang merusak Atau berbuat anarki Kemudian dibela orang dengan pernyataan Di sebuah akun Facebook Kurang lebih begini berbunyi Kerusakan halte di Jakarta begitu terlihat Sementara kerusakan lingkungan yang luas Di bagian timur Indonesia tidak terlihat Nah Jelas ini termasuk argumen sesat Ben Wagon Karena Karena yang mencoba membenarkan tindakan keliru perusahaan halte Dengan coba mengecilkannya Jika dibandingkan dengan perusahaan alam Terus ketika sekelompok penguda mencoba melindungi kota Yogyakarta Dan sekitarnya dari kaum anarki Ada pula akun Twitter Lazy Kern Berkomentar Itu cuma mahasiswa baru demo Rusak gak seberapa Tapi lihat tuh Nah pemimpin disana Tertawa melihat sampaian Nah ini juga termasuk Ya Ben Wagon Ada juga sesat pikir Ben Wagon Yang berbau Ignoratio LNG Atau Fallacy of Irrelevant Conclusion Atau Mukha Latotun Natijatigoy Runguta Alikoh Atau sesat pikir dengan kesimpulan berlainan Misalnya di Facebook Saya pernah melihat begini Demonstrasi jadi rusuh Sedikit merusak Sedikit kekerasan Ya wajar Kalau mau yang rapi Ya Upacara sana Atau resepsi Nah kira-kira begitu Itulah namanya juga termasuk Ben Wagon Fallacy Kalau di dunia film Fallacy atau sesat pikir Macam Ben Wagon ini Sering terlihat Mempesona Padahal ya hanya sebatas Pembela diri yang menghibur Dalam ceritanya film itu Misalnya tuh dalam film Lord of War Atau Sang Dewa Perang Seorang pengedar Dan penjual senjata ilegal Ke negara-negara berkonflik Itu akhirnya tertangkap polisi Kemudian berkata kepada polisi Yang gigih Yang gigih tersebut Kira-kira begini Pak polisi Apakah Anda Ingin menganggap Saya bersalah Sebagai Dewa Perang Ketahuilah Dewa Perang Sejati adalah Presiden kita Wuhuhuh Maksudnya Presiden Amerika gitu Ya bagaimanapun indahnya Ben Wagon Fallacy tersebut Dalam film Sang polisi Tetap saja Memenjarakannya Jelang Jelang akhir Februari 2003 kemarin Sebelum dan sesudah Sri Mulyani Mencopot Rafael Sang pejabat pajak Ayah dari Mario Dendi Satria Yang bergaya hidup mewah Tidak sedikit orang mengeluh Dan memprotes dengan logika Ben Wagon Fallacy tadi Misalnya begini Gak usah bayar pajak Kalau ternyata Pajak kita dipakai Untuk orang macam Mario Dendi Bermewah-mewahan Ini termasuk Argumen Sesat ala Ben Wagon Oke Dari saya itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih